Indonesia! 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 Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para pemain tim nasional Indonesia U22 yang berhasil mendapatkan medali emas dalam laga sepak bola SEA Games 2023. Presiden menilai hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat. Melihat kemenangan tim nasional Indonesia setelah menunggu selama 32 tahun untuk menjadi juara SEA Games, Presiden merasa sangat bahagia. Ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara, 32 tahun kita nunggu. Tadi sore, mangsa janjian kalau menang para menteri dengan bakub dan lain-lain. Kalau menang, mau saya traktir di Sipulang untuk makan durian bareng-bareng. Jadi karena menang, ya harus merangkan janjiannya seperti itu. Tapi ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pertama, gol pertama tadi, Ramadhan Sananta, gol kan satu. Dan yang kedua, dan yang ketiga, Irfan Johari, gol kan ketiga juga, menimbulkan semangat lagi. Dan yang gol keempat tadi, Fajar Fatur Rahman, golnya juga. Dan terakhir, ditutup sama Pekamputra. Nah, sudah, terima rampung. Karena memang sebelumnya, saya juga liru juga, sudah diselamatin-nyelamatin. Ternyata masih main dan gol. Kaget juga gitu. Tapi, sekali lagi, selamat kepada seluruh pemain. Presiden pun menilai para pemain dalam laga tersebut bermain dengan mental juara. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga bercerita mengenai jalannya pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Thailand. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menonton laga final sepak bola SEA Games 2023 antara Timnas Indonesia U22 melawan Timnas Thailand di rumah dinas Wali Kota Medan. Di depan layar besar, Presiden Jokowi yang mengenakan kaus berwarna hijau terlihat beberapa kali mengangkat tangan sebagai bentuk selebrasi setiap kali Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Suasana saat itu sangat hangat dan bersemangat. Presiden yang didampingi oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama istri Kahiyang Ayu dan putra sulung Presiden Gibran Raka Buming Raka, serta sejumlah pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, yang juga ikut menonton, terlihat beberapa kali bersorak antusias menyaksikan laga antara Indonesia dan Thailand tersebut yang berlangsung cukup alot pada awalnya. Puncak antusiasme bahagia saat itu terlihat ketika Timnas Indonesia kembali bangkit pada masa ekstratime yang berhasil mencetak tiga gol sekaligus yang akhirnya membawa Indonesia menang dengan skor akhir 5-2 melawan Thailand. Sebagai bentuk perayaan kemenangan Timnas Indonesia dalam laga tersebut, Presiden pun kemudian mengajak seluruh rombongan yang ikut serta dalam kunjungan kerjanya untuk makan durian bersama. Tampak hadir Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah. Terima kasih. 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 Thailand 52 yang saya sampaikan kemarin mental pemenang mental juara itu kelihatan sekali ada main tanpa beban mental tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggar 32 tahun kita nunggu tadi sore mangsa janjian kalau menang cara menteri dengan baku dan lain-lain kalau menang mau saya traktir di Sipulang untuk makan durian bareng-bareng jadi karena menang itu ya harus berangkat janjiannya seperti itu